selamat menikmati Nabi Muhammad ini pengawasan bentannya tebih sangat dari kulau melakukan kanan pindahkan sebelah kiri lalu wang wedok ini rasanya wajahnya ceria sedangkan lalu wang lanang kok angker banget rasanya saking angker aku jadi dipendelengi bapak itu angkernya kaya di kuburan si lumut hehehehe panci ngerti mbak biaya kaku ngalih biaya estri niku benten tentang ekspresi mula rata-rata wang stres niku lanang mbak isa itu niki lho matur kalau niki matur nganggau referensi toh adik saya niku kuliah tengg undip jurusannya niku nurse keperawatan menawi sampung nulis S1 niku njur profesi adik saya lagi profesi kalau ini ditugaskan ke rumah sakit umum poliklinik puskesmas laceng panti jompo dan paling berat niku ditugaskan di rumah sakit jiwa adik saya melakukan penelitian dari seratus orang gila di rumah sakit sing gemblung bentuk ke wedok rong puluh sing gemblung lanang wolung puluh saya setua kenapa wong lanang kok gampang stres karena wong lanang gampang depresi sebab tiang kakung tidak se ekspresif wong wedok wong lanang ono masalah niku di empet piambak wong wedok ono masalah mesti gawe status panggilan alam lagi mules nih guys setor arisan gawe status seorang uli arisan gawe status muslimatan gawe status kawabini anyar gawe status anaknya mengangkat sekolah gawe status ranking sici gawe status kondangan gawe status kondangan wedangnya tanya pahit gawe status jadi orang wedok itu nanti nambah mules ya di gawe status tulisannya yang setori whatsapp panggilan alam lagi mules nih guys mula wong lanang niku diwastani rojul rojul niku rojim lam lacing alif ngadeg kayak bisa alif bengkok nanti muncrat muncrat ngomong bengkok nanti muncrat nanti alif ngadeg kalau alif bengkok sesu tak terangkai nanti akuis payu rabi saya lagi dorong pernah meruh bentuknya kalau disini sikwat awis sikwontan emawon ngerti niku lo rojul niku wong lanang terdiri dari roh rone niku roh fik wong lanang iso dati teman untuk istrinya teman curhat teman pelonjo teman ngobrol teman plesir teman hiling teman jepule tidur niku ya ditemenin ya Allah kepengen kepengen cepet-cepet nih cepet bali maksud ibu roh fik wong lanang dati sohabat yang kedua jim jim yang rojul niku jalaak saya ulang jalaak wong lanang niku kuducet roh lanangnya contoh istrinya utang jatuh tempo pak bojo wedoen jenangki utang loh karu aku jatuh tempo kok durung disarutangi jatuh tangi nek lanang tenang pasti ngucap piroh utangi bojoku nge 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 ulang-ulang ben sebelahnya seneng jalaak wong lanang niku kuducet roh lanangnya sing wedo ke utang sing ditagi sing lanang mesti si lanang nge ucap piroh utangi bojoku wi lanang tenang nah mula niku lah roto-roto wong stres ke lanang sing wedo sinjar utang sing lanang mula jadi wong lanang subahana lo tukang soting wotong ngerjani toh wong aku kan rapren tadi soting jenangkan kengken ane panitia toh laras langge aku kan di kengken panitia ku ngaci memuaskan jamaang kene jenangkan melayu itu tuh salah aku malah jari aku ngerjani sampe keren temen ngerjani tukang soting wong calon bojoku ya sih nganggur salam ala nabi muhammad aku ngonot ditutno ringene diintili berarti tukang soting ini tukang mengintili salam ala nabi muhammad mula wong lanang ini ku berat tanggung jawab metu soko ngomah mawon rijalun kamilun berwibawa ganteng penuh rasa tanggung jawab jadi tukang deres ganteng mumpuni ganteng tukang becak ganteng ganteng tukang maculnya ganteng karena metu soko ngomah diacari nafakoh ini ku rijalun kamilun tepuk tangan dulu dong buat suamin jenengan tukang soting dikeplok itu meneng baik pak wong lanang panceng ini ya orang pekah wong lanang metu soko ngomah mawon tanggung jawabnya gede rijalun kamilun metu ngomah kekudus yang berwibawa jala a ceto lanangnya aja melehoi kaya banteng presto jadi wong lanang pelompong pelompong kedadar kedadar lembarak lemburuk kalau ngerti ini disotting kalo sampe ya gimana menter lagi ngonokin model aku lagi praktek tobu bench ramain itu ya mantep mbak vokalis yang ngece sampe an aku lagi praktek tobu wong lanang pelompong pelompong kedadar kedadar lembarak lemburuk petelesan kotor wong lanang kepala rumah tangga ku ngarep para BLTKPKH rijalun kamilun berwibawa ganteng penuh rasa tanggung jawab tapi ketika suami pulang dari pekerjaan suami pulang dari kantor kantor kuala lumpur suami pulang dari pekerjaan tekan ngomane ketemu anak bojo katiflin kata nabi saya ulang katiflin kata nabi bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya repot banget pansen tadi wong lanang inilah kenapa bu tenggene bak faroid tenggene pembagian warisan wong lanang bocah lanang untuk warisan dua bagian wong wedo namung sebagian ini bukan diskriminasi bukan islam pilih kasih ini kumbutan kenapa bocah lanang kok tenggene bak faroid pembagian warisan untuk dua bagian sedangkan wong adon namung satu bagian sebab bocah lanang ketika bapaknya setelah meninggal dunia maka bocah lanang untuk rong bagian warisan dia harus mengayomi sedulur sedulur wedoe baik adik perempuanya ataupun kakak perempuanya nikulah kenapa bocah lanang tengg bagian warisan untuk rong bagian soalnya kudung ayomi dulur dulur wedoe baik pendidikannya ngajinya sampai rumah tangga nane ketika bapaknya telah meninggal dunia maka anak laki-laki yang dapat dua bagian warisan bertanggung jawab atas nama saudara-saudara perempuanya kamu lakukan apa? kamu lakukan apa? aku lakukan itu yang lebih cantil yang lebih cantil yang lebih cantil ketimbangku lah ya Allah ya secara apa-apa lah orang jenenganiku ya diperintah karena panitia diutus seksi dokumentasi nyating ya nyating yang penting ngezoom rongosku kalau nyating saya cedak banget ya Allah masalah maaf pripon ini kamera pantes pengantin apa tereng ini apa sih sallohana nabi muhammad mula dati wong wedok ni ku senang ku bersyukur dati wong wedok oco cilik ngati ketika ada seorang perempuan dia tergelincir masuk ke dalam neraka ada empat laki-laki yang bertanggung jawab atas nama dirinya mantep bapak mantep nanti ngecas ngecas aku kayak drama wong wedok tergelincir ke neraka empat laki-laki yang bertanggung jawab atas nama dirinya pertama bapaknya yang kedua suaminya yang ketiga saudara laki-lakinya bahkan yang keempat seorang ibu kok sampai masuk ke neraka anak laki-lakinya pun ikut bertanggung jawab nikilah kenapa pak tanggung jawab di jelaskan tujuh golongan orang yang masuk neraka tanpa hisap yang pertama diantaranya adalah wong lanang seorang suami bapak kepala rumah tangga tidak punya rasa cemburu kepada istri atau anak perempuannya siapa orang wedok mentung omah kayak wanita sosialita terus nganggung kocok motoyreng alisnya celakan lancip ke celurit madura kayak gincuan motor-motor kayak iwak lohan nganggungnya katok lejing mengangkat senam ini-ini lejingan ini ngarep hp kerenggut 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 kayak ngkuk lagi bocah perawan lejingan metung omatok orang pantas kok aku yang dua lejing tapi kan gua cerohan enggak punggyeh yang metung omah kok ini-ini lejingan suaminya tidak menegur maka dialah seorang suami yang masuk neraka tanpa hisap lo melebuh neraka kok tanpa hisap yang kedua malah pak ada cewek yang metung omang nganggurok ini belikan buri nyebet silid belikan ngarep nyebet silid ngarep dijemput pacarnya numpak motor nganggurok ini kok metatak kan jadi SMS silidnya meletak separuh bapaknya tidak menegur kakak saudara laki-lakinya tidak menegur maka dialah seorang laki-laki yang masuk neraka tanpa hisap na'udzubillahimin mula tiang sepung gedeh anak orang ngarep pandane tiang sepung gedeh putra orang ngarep derajat pangkate sing diarep yang ngarep laki-laki yang laki-laki yang sesepu yang babat alas diarep 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 laki-laki yang laki-laki yang laki-laki yang munca iyalah gampang sekarang kita bisa minum air kelapa berarti kan orang tua kita dahulu telah mandur berarti selama nandur aku mikir nandur apa ya dan anak keturunan ku iso nyicipi tanduranku kan ngerti berarti cerita ngonotok merindingku loh berarti harusnya kita sing saknik impun dewasa ya kudunya mikir nandur apa ya dan anak turunan ku iso nyicipi in ah santum ah santum liang fusikum nek nandur saya mesti bakal panen engkang saya alohumah loh panen aneku yara mungkin ngapus itu nelek nandur kok tenana nandure barang saya dipupuk dirumati ya mesti nih panennya saya sak durya keturunan putrawayah iso panen ngicipi tanduran iklan jengan alohumah lah nggak ngopo mumpuni datak mikir anak keturunan namun silamun anak turunan ku iso ke mutan aku duduk masalah ke mutanan botene ternyata nginjang tenggene akhirat cari kitab macali susaniyah ono dino ono agenda wayai silaturahim kumpul karo sanak family kumpul karo wong wong sing diterus nani cari kitab macali susaniyah nginjing ketika kita menggantung suarga rencana nih yang sih rencana bu enggak enggak ngomong sama cua ya kayak itu nih tes itu meriki hehehe sesu rencana nih nek kulon jenang sedoyan pun menggantung suarga kok yorana sing amin amin terlambat pancenin bener jenangan nih kuketing ale fokus bener-bener ya ini surah digubris anggap saja tidak ada ada suara tanpa rupa ada wujudnya tapi orang-orang suara ini surah popot tukang soting dinten meniko bu sesu ketika kulon panjang setoyong pun menggantung suarga aluhumah niku ono jatah jadwal agenda kumpul sarang-sarang karo sanak family wong wong sing diterus nani dari kitab macali susaniyah dinten jumat suarga niku wayai baca anak soan tenggene tiang sepue dinten satu wayai tiang sepuh engkang tindak tenggene putra putrine ting suarga niku lah dinten ahad eh ahad napa minggu minggu napa ahad ya ahad lah masak ulhu wala hu minggu ting suarga niku dinten ahad woyai santri soan tenggene gurune dienten senene gurune ingkang tindak tenggene santrine seneng apa seneng ini aku lakain apapun jenang derek rutinan apa buatan derek selapanan derek buatan dipertahankan bu ya Allah jenang mengucap gak aku merinding lak selapanan lak rutinan ini aku yang istiqomah bu jenang kok selapanan rutinan kagungan guru sesuatu akhirat kok seumpama guru kita yang lebat keluarga kita derek kecawe kecantol derek kecangking sakit melebat keluarga akhirnya keluarga ada agenda saya ketemu santri kalau guru ini tapi ini dengan ngaji ke orang-orang guru senajan bisa melebat keluarga bingung yang keluarga pelompang-pelompong dinten ahad kudu ini seorang guru, orang-orang guru seorang dari guru ngaji di youtube monggo tapi ini ngaji selapanan rutinan juga nanti ketinggalan seorang senajan ngaji di youtube tapi kan di suarga orang-orang bakul pulsa wif ini orang nyandak di suarga bakul kuotan di langkah langkah apa langkah? langkah jadi santriku di suarga guru mulai di suarga di suarga santri ini berkata ya alhamdulillah di suarga santri merencangi santri berarti pun paham sesuatu akhirat antara santri antara santri ini pun buat nonton batasan ada satu tempat di suarga alhamdulillah ada yang mengucap mumpuni tidak berpikir tidak berpikir tidak berpikir males-malesan sesuatu di suarga kita dikumpulkan kalau orang yang disenangi tapi yang penting ada masalah karena orang yang ada orang yang berlalu atau yang ada masalah karena orang yang berlalu saya suka dengan suarga bingung padahal sejauh seperti suarga ada jatah khusus saya pindahkan kumpul di keluarga tapi ini mengucap yang penting ini adalah untuk suarga mumpuni saya tidak berpikir maka masya Allah ada warisan kok bapaknya aku jadi orang kenal dari aku nanti tahunan repodos silaturahim jadi orang masalah lah orang aku berurah ini ya begah aku jendungnya orang itu kalau anak ada masalah kan wajar gak ibu tapi kok sampai orang ngapura ngapuranan nanti tekan dino kiamat pecat petuk kemati orang ngapura ngapuranan sesuatu suaraku bingung lah yang penting tulis ketemu di video dari ngapuntan ternyata nikmat yang paling asor adalah suaraku mengharap ketemu di video dari nikmat paling asor melebut suaraku mengharap ketemu di video dari remeh gak level duduk kelasnya orang iman kuat orang yang iman kuat niku ngesuk suaraku bisa kumpul ke keluarga kumpul ke sanek family kumpul ke guru niku rasa senengnya luar biasa sebab nikmat yang tertinggi ketika sesuk kita manggun suaraku pertama sagat meriksani nurnya agusti meriksani nuretok niku nikmat tertinggi yang kedua sagat meriksani kanjeng yang ketiga kumpul ke wong wong sing aling dan yang keempatnya iso kumpul ke rosanak family tinggi suaraku bareng niku nikmat yang tiada tarah tapi kawang manjing suaraku kepingin melebut suaraku mengharap ketemu di video dari gak level orang kelase bu niku nikmat paling asor senajan untuk suaraku mengharap ketemu di video dari niku gak kelase mula kena apa wajiblah kita dengan cara guyup rukun pengosan niku ada masalah dirembuk rukun secara kekeluargaan dan tetep guyup rukun dengan suaraku secara kekeluargaan amin allahumma amin allahumma anu ngaji ini sampai jam lima sore kan yang muntah kontrok aku soalnya kulok nampi amanah niki saking panitia sebab amanah niki wajib saya sampaikan begini amanah dari panitia saat ini kulau wawudugi jam setengah kali langsung keingungan pas mukul simul aukot pembacara pun nimbali dalam nah tapi ternyata sohibul hajat niku yang kagungan dalem kepingin dipun lenggai itu kulau terus kulau kedah mampir rumingin kenapa kok langsungan pembacara mboten maringi nyukani waktahal kagi istirahat lankin apa kok meja netesi kosongan tenang 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 sengocok panitia makini kim punya paken degan kelapa mudia malah kelapa muda kadang tua makin niki lanceng punya paken susu soda gembira lanceng pun siap wedang teh wedang susu seprit nganti es jeruk barang wedang jahe makin niki tak hitung pitung gelas makin niki sengocok menikmati kenapa dikawis sengocok insyaallah kulau ngombeni makin bagaimana maghrib lagi poso insyaallah pun tiga sengsini kalau poso dinten lagi orang poso lagi ngudur kayak mawan dalam rangka poso sampai hari tidak dikawis i kalau dikawis lagi dirakad pun dikawis maka kita harus sejauh pesantren yang dikawis Hai jemput brengos dur brengos ngisur aku yorawaruh calonnya kula seolah setahun yang pesantren ahli tirakat datus biar mbae posok kula yang ngimbangi topo tadi aku posok mereka posok ya lo so sweet banget topo ceritanya kok masalah pernikahan ionis perawan mepet aku mureh ini konten titipan amanah saking panitia wajib saya sampaikan begini amanahnya ehem mumpuni weh kayak surat cinta ada kabar baik dan kabar buruk kemudian ini temen ini kabar baiknya kami keluarga besar jamaah dusun dukuhwetan menunggu kedatangan mbak mumpuni kanti sabar selama dua tahun setengah kawitonggoku meteng babaran sampai meteng meneh ya maklum sih boleh nunggurang tahun setengah tau bu kawitonggane meteng babaran sampai meteng meneh ya 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 sabar banget nih kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi 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 pembangunan makom si lumut lho ras niku sampai dibatih dibangun apa kok niki nonton pembangunan rehat cukup cukup niku kijing beten benten oh rumah aneh oh ngeyosami berarti podok kali basa ngein kulo cukup niku sing umah umah aneh niko eee lho ras ngek kijing niku anu batu nisane eee niki tengkitab naso ilhul ibad sakdere ngekulo jelasakan ngeibung niki masalah amanah saking panitia kadang kita niki mangkat ziaroh tapi kirang pirso adabe panjen dengan ziaroh kan kadang beto botol kange nyiram makom gitu lho niku nik panjen dengan beto botol kok njur ngek nyiram maka botolnya dibetok kondur ojod di kretakno tengginin duur kijing nama leh nik tengginan kulo makom ingkang anyar nambai mayi dikubur niku kan diplatok ke kelopo utawi cengkir niku lho ngga tabu lah aturan nih panjen cengkir niku kudu di cacak minimal dati papat utawi dati walu kainopo jarene kitab naso ikulang ibad ternyata ketika panjen dengan kokono barang geletak kosong nganga kosong nganga ki apa yuk nganga ki melumah barang melumah yuk kijingnya yuk melumah kan yara mungkin dikurep no tabu maksudnya melumah niku sing kewung tapi melumah niku dalam arti kok kainopo di platok kakencengkir ternyata direk saking kanjeng nabi ketika lewat yang gini makbaro kuburan ada kuburan enggal kanjeng nabi menjelaskan papain kurma yuk ditanjapkan di duwari kuburan sobat tanjapkan dikurep nabi kanjeng nabi ngantikan iki pelepah kurma kanggo adem ngademi iki pelepah kurma soalnya nganti tekan garing iki pelepah kurma sing tengah ngalam kubur lagi ditakuni karo malaikat mulai kersanai ben buatan disiksa ini pelepah kurma kanggo adem ngademi iki pelepah kurma lah di indonesia kan buatan nonton pelepah kurma akhirnya menikah pencelasan kakencengkir biasa ini banyu ini disirah makan di duwari kuburan biasanya ini kan cengkirnya terus dikletak di duwari mako asli ini ini dicacak dados papat utawi dados walu karena ternyata setan jin iblis paling seneng menggantung daerah kosong kotor kewunglan nganga nah ternyata ini jeneng di dalam kok nambah ditilar sedotan baik umpomo di dalam maksak lebat kaya ada yang liwat kadang jeneng mengucap oh mbae bali sejak jeneng iku sanis mbae ternyata niku cengkir sing dereng di platok niku ngomongon jin utawi setan yang menyerupai almarhum-almarhumah sing tenggenan jero kuburan maksak lebat sejak jeneng di dalam makam betul-betul utawi badai ngiram niku jono barang ingkang ngangak tinggi di duwari kuburan biasanya yang jeneng ingkang nakal jeneng iku jeneng manggung tinggi di duwari kuburan menikau wawu dan menyerupai bentuk wajah utawi badan almarhum-almarhumah sing tenggenan jero kuburan niku wawu mulai niku ternyata cengkupai badai di dandosi cengkupai kuburan si lumut lalu niku cengkupai niku berarti ke atas jumlahnya oh namun setunggal berarti cengkupai yang kedua kados rumah niku wawu oh nge-nge sing wadah bandoso betul oh singkang di sumari oh berarti cengkupai mbah oh nge-nge-nge-nge berarti niku badai di dandosi cengkup karena pokok kudun dandosi yang kami damal jejak saya dengan masyarakat niku ngalah barukah tabarukah kesana ketika cengkupai di dandosi pun sing tengah alam barisan dari ngeridoni berkah desa kekuatan sa'ar sawangar amin allahumma nah ini jenang di ajakkan cengkup sarang-sarang saya ikhlas nge-nge saya gak kudun melunggawet itu yang kuceraman nge-nge-nge untuk berkah mbah silumut untuk berkah simbaraten citromangun kusuma terus saya tidak sedang mau kotak infakim pun siap nge-nge nah kotak infakim siap makin naik dulu panggung satu saya ngarep memulai saudaku mau aku perintah kok yura saudaku kok dikira aku terkenal ustazah jarakoni bisa ngajar bisa ngelakoni nah maksudku ada aja mau ngakutok disotting ibu-ibu ini apa dandan saking dalam dandan kapil ini langsung menyer ini lancipe kalau disotting di lepet ke youtube kan jadi bangga apa enggak ada seksi ini bisa kumpul saring-saring kalian kan nabih suarga maksudku nge-nge nge-nge disotting eh jamaah orang kita kan disotting biasanya malah nge-nge oke kotak infakim pun siap ah kotak infakim kalau sesuai kemampuan sesuai kemampuan sesuai kemampuan kiranya suke kayak sodako ya umumnya suke motornya PCI hal-hal ini sekeong-keong gelangnya tekan sikut kalau ngedawannya tekan wudel mau sodako ngurung ibu kan isinkar wudelnya tapi kalau nge-nge disolasi pisan mbak ini asistenku lah yang badai nyamplung gak kenarto diwakil asistenku lah pada-pada nyamplung duit asistenku lah tapi duitnya duitnya oke ini ini nge-nge seragam panitian ini makan papaya dicampur tomat makan gurame sambil berlayar panitiatan saya semahat karena kelambi seragamnya nyar-anyar mau kalau pun nge-nge nge-nge-nge 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 nge-nge nge-nge bapak-bapak bapak-bapak Terima kasih.